halo halo seluruh selamat datang di channel gua karena konten di channel gua banyak lu cek aja playlist di channel gua ada alur cerita film cerita horror tutorial unboxing mukbang video nggak jelas dah lah langsung aja tonton videonya tapi tong hilapnya subscribe dulu yuk gaskun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua guntur di konten gua ceritain buat kalian yang punya cerita horror cerita mistis cerita menarik lainnya lu bisa kirimin ke Instagram gua ke Twitter gua atau lu bisa email langsung ke gua linknya gua taruh di deskripsi Oke di cerita kali ini gua bakal bawain cerita yang berjudul tersesat di tangkuban perahu cerita ini gua ambil dari kaskus dari akun at holyblack Oke ya udah kita langsung aja mulai ceritanya wah dah lama nih aneh gak buat treat dari kali ini aneh mau share pengalaman aneh pengalaman yang hampir membuat aneh tewas gan untung aja belum ajal kali ya gan hehehe makanya aneh masih hidup sampai sekarang Oke gan langsung aja gua mulai ceritanya tepatnya sih aneh lupa kapan-kapan ya gan Hai kalau kira-kira sih ini kejadian pada tahun 2007 waktu itu aneh masih kuliah gan baru semester kedua aneh aslinya bukan orang Bandung cuma waktu itu aneh kuliah di Bandung alhasil teman-teman aneh yang dari tempat asal aneh suka main ke Bandung nengokin aneh Nah saat itu tuh teman aneh datang berkunjung temen yang datang tuh ada dua orang jadi sama aneh total tiga orang tiga orang jojoba hehehe jomblo-jomblo bahagia kira-kira jam 12 siang kita bertiga mutusin mau jalan-jalan awalnya sih enggak ada niat mau ke tangkuban perahu cuma ya karena teman aneh bilang pengen jalan-jalan kelembang ya udah sekalian aja kita mampir ke sana siang itu kita bertiga meluncur menggunakan motor gan aneh berdua sama teman aneh temenan yang satunya lagi sendiri akhirnya sampailah kita di gunung tangkuban perahu kira-kira tepatnya jam 2 siang tuh kita sampai puncak setelah istirahat bentar kita bertiga mutusin untuk mengelilingi gunung tangkuban perahu awalnya aneh kira gunung tangkuban perahu tuh cuman ada satu kawahnya gan ternyata ada dua soh kita bertiga mutusin untuk ke kawah yang satu lagi selagi di perjalanan ternyata ada tulisan air keramat Wah kita bertiga makin penasaran dong sampailah kita di air keramat tersebut bentuknya sih seperti kamar mandi khas pedesaan gan yang terbuat dari kayu ya semacam gubuk lah disitu aneh ngelancur gan aneh bilang gini ini air keramat kok kayak kamar mandi aja mungkin inilah awal pertanda buruk bagi aneh gan gara-gara ucapan tadi nah akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju kawah kedua sesampainya di kawah satunya kita sempat main-main sebentar disitu udah tidak lupa foto-foto biasa narsis Hai tapi sayangnya waktu itu kameranya kamera jadul bukan kayak sekarang kamera digital jadi foto-fotonya nggak bisa aneh share gan Hai kawah kedua nggak seperti kawah pertama yang masih aktif gas alamnya kalau di kawah kedua ini kita bisa turun bisa main-main disitu setelah melihat lihat dan puas foto-foto eh kita ngelihat juga ternyata disitu tuh ada tebing tinggi ya lumayan tingginya menghubungkan ke gunung lain disinilah dimulai petaka kita bertiga mulai deh memanjatuh tebingan nah akhirnya setelah beberapa waktu berselang tibalah kita di puncak tebing dan menyusuri seputar gunung tangkuban perahu beberapa meter disana ada petunjuk kiri ke parkiran bawah kanan gunung apa gitu aneh saya lupa dan kita jalan dah ke arah parkiran bawah baru beberapa langkah kok kita ngerasa aneh gitu gan perasaan jalannya semakin curam dan diiringi dengan hutan yang lebat alhasil kita takut gan ya udah kita putusin untuk menuju arah yang satunya deh kira-kira itu udah sekitar jam 4 deh udah lumayan sore soalnya kita mulai menyusuri hutan di gunung tersebut lama berjalan-jalan tanpa arah yang pasti yang akhirnya matahari mulai tenggelam untungnya waktu itu bulan pun rama gan jadi nggak gelap-gelap amat disitu aneh mulai berpikir wah nyasar nih kita-kita cuma karena kita bertiga jadi ya dibawa enjoy aja dah kita bertiga terus menyusuri hutan di gunung tangkuban perahu banyak jalan percabang disitu kita sih asal-asalan aja dah orang nggak tahu mau kemana arahnya asal ada pilihan ke kiri atau ke kanan kita pakai piling saat itu mulai terdengar suara-suara binatang nggak taunya tiba-tiba keluar dari semak belukar ular besar nggak tahu sanca nggak tahu piton dah sontak kita bertiga kaget ulernya gede banget gan yang anehnya tuh ular menatap ke arah kita-kita kita bertiga spontan lari ke arah balik kita cari jalan lain kita disitu mulai panikkan suara lolongan anjing lah monyet lah makin menambah seram suasana untung aja cahaya bulan menerangi secara aneh nggak bawa HP walaupun bawa HP aneh saat itu HP monokrom gan ya udah pastilah nggak ngepek udah gitu kita nggak ada yang bawa senter lah orang nggak ada rencana mau tersesatkan semakin lama berjalan kalau nggak salah menurut perkiraan aneh udah jam 7 ke atas kita semakin masuk kedalam hutan dan mulai terdengar suara-suara aneh yang bukan suara binatang lagi kita bertiga kelelahan dan memutuskan untuk istirahat sejenak aneh kebelet tipis ya udah aneh minta temenin sama temen aneh yang satu lagi yang atunya sih dim aja di tempat kita mutusin untuk istirahat dia kita jagain tas ya sekitar tiga meter dah dari tempat temen aneh jagain kita berdua buang air kecilnya Oh iya jadz info yang kita bawa satu tas berisi air minum yang udah habis dan cemilan yang udah kita habisin juga pas aneh kencing sih aneh udah bilang numpang-numpang ya setelah buang air kecil kita berbalik badan eh nggak taunya temen aneh yang di belakang jagain tas tiba-tiba hilang kita mulai panik dan gimana enggak temen kita hilang kita berteriak-teriak nyebutin nama temen kami namun suasana tetap hening sudah terasa cukup lama akhirnya kita mulai nyerah juga dan mulai bersedih dah karena kita sadar kalau temen kita itu hilang dan nggak tahu apa yang akan menimpa dia kita berdua mutusin untuk segera keluar dari hutan ini sambil berharap-harap bisa bertemu teman kami harapan kami setibanya di luar hutan kita ingin meminta bantuan untuk mencari temen kami itu di dalam perjalanan kami mulai merasakan hawa-hawa mistis di sekitar kita temen aneh tiba-tiba pucat banget dia bilang dia ngeliat bayangan putih yang kira-kira menyerupai pocong cuma anehnya aneh nggak ngeliat apa-apa aneh cuma bisa bilang tenang-tenang dan tetap berdoa jalan setapak yang kita lalui termasuk diantaranya celah-celah bercabang yang membuat kita bingung kita harus kemana ditambah lagi udara dingin secara Bandung kan ditambah di pegunungannya pula bulu kuduk aneh mulai terasa berdiri aneh mulai ngerasa kalau ada yang mengikuti kami tiba-tiba aja temen aneh teriak gan aneh cuma bisa bilang ada apa bro kok lu jerit gitu temen aneh tetap ngerit-jerit dia bilang dia seperti ditekan sesuatu di kepalanya aneh mulai panik gan aneh mulai berdoa berharap kami tidak diganggu makhluk penunggu gunung tersebut karena temen aneh masih ngeringis kesakitan kita berdua tak beranjak kemana-mana hingga akhirnya dia mulai merasa sakit akibat tekanan tersebut hilang setelah dia mulai merasa enakan aneh ngajak dia lagi untuk meneruskan perjalanan karena kita juga udah mulai kelaparan gan secara kita makan senang jam 12 sekarang waktu mungkin waktu itu jam 8 kali ya aneh juga terus kepikiran temen aneh yang hilang kita sambil berjalan sambil sesekali meneriakan nama temen aneh itu sementara temen aneh yang satu itu udah pucet banget dia bilang ke aneh kalau dia terus diikuti oleh bayangan putih tersebut emang sih aneh juga sepanjang perjalanan merinding cuma aneh nggak mikirin hal tersebut hanya mikirin temen temen aneh yang hilang itu tiba-tiba pas kita lagi jalan kita berdua ngeliat ada seorang nenek-nenek dia berjalan dari arah berlawanan si nenek itu berjalan sambil membawa kayu di punggungnya langsung kita berdua nggak pikir panjang menghampiri nenek tersebut sambil berteriak tolong 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 kita waktu itu kita baru tahu kalau dia nenek-nenek setelah menghampirinya begitu kita menghampirinya ternyata sosok tersebut adalah seorang nenek-nenek aneh juga miris ngelihatnya malam-malam gini kok masih nyari kayu terus kita ceritain ke nenek tersebut kalau kita tersesat terus nenek tersebut bilang aduh untung kamu lewat sini nak dalam bahasa Sunda sih dan untungnya temen aneh paham soalnya bukamnya orang asik kalau aneh mah kagak coba kalau kamu tadi di persimpangan jalan pilih di jalan satunya nenek nggak tahu deh kalian bisa masih hidup atau enggak memang sebelumnya kami melewati persimpangan cuman kami pilih yang satunya dikarenakan jalan yang sebelah sini enggak terlalu seram dibanding jalan satunya si nenek bilang ini udah deket kok sama kampung-kampung warga si nenek menunjuk ke arah jalan yang baru saja dia lalui alhasil setelah mendengar hal tersebut kami pun senang sampai lupa bilang kalau temen kami hilang lalu kami berterima kasih sama si nenek tersebut dan langsung bergegas ke arah yang ditunjuk si nenek dan tidak lupa tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada si nenek tersebut kita pun berlari menuju arah yang ditunjuk si nenek namun kami mulai agak sedikit panik dikarenakan semakin kita berjalan kok jalan di depan semakin dipenuhi hutan-hutan ya bukan jalan setapak lagi lah tiba-tiba aneh terjatuh rupanya jalan yang di depan tersebut jurang gan gak kelihatan sama aneh soalnya gelap untung aneh masih sempet pegangan dibantu temen aneh akhirnya aneh selamat gan kita sempet sok gan untung aja aneh gak nyungsep ke jurang akhirnya setelah istirahat sejenak kita bangkit lagi balik ke jalan tadi dan mutusin ke arah yang dilarang nenek tadi seharusnya kita was-was juga gan masa percaya begitu aja malem makin larut kaki aneh juga udah pegel-pegel semua secara kita naik turun gunung jalannya agak becek mau istirahat tapi perut udah nggak tahan akhirnya kita mutusin untuk tetap jalan akhirnya kita balik lagi ke tempat ketemu nenek-nenek tadi dan tiba di persimpangan jalan sebelumnya dan kita menuju jalan yang dibilang si nenek jangan lewat sana beberapa saat kemudian tiba-tiba kita nemuin temen kita yang hilang dia tergeletak di tanah kita berdua terkejut bercampur senang langsung aja aneh membangunkan temen aneh tersebut bro bro bangun bro namun temen aneh masih belum bangun aneh coba pegang badannya rasa dingin banget dan aneh sempet panik kan untung aja beberapa saat kemudian temen aneh itu terbangun kami pun lega terus kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menahan lapar aneh pun bertanya ke temen aneh yang hilang bro lu nggak papa kok lu tiba-tiba ngilang sih tapi temen aneh diem aja gan aneh juga jadi merinding ngeliat dia dalam hati aneh berkata kok temen aneh aneh gini ya secara temen aneh yang satu ini banyak ngomong aslinya mukanya juga pucet banget yah mungkin dia masih shock atau apa kali ya temen aneh yang satunya lagi bisik-bisik ke aneh tui lu nggak ngerasa ada yang aneh dah sama sikit sama aneh sensor ya aneh sih agak-agak aneh juga ngeliat dia cuma karena itu tadi mungkin dia masih shock jadi aneh nggak ngambil pusing setelah istirahat sejenak aneh bilang ke temen-temen aneh udah yuk kita lanjut udah malem nih kita harus buru-buru ntar bonyok gua nyariin lagi akhirnya kita bertiga berdiri dan berjalan kembali cuma disitu kita tiba-tiba bingung tahu nggak apa yang kita bingungin kita bingung tadi dari arah mana gara-garanya kita kecapean dan kita udah nggak konsen lagi akhirnya kita pun saling bertanya kita tadi awalnya dari mana nih dan kita harus kemana namun yang ribut cuma aneh dan temen aneh yang dari tadi sama aneh sedangkan temen aneh yang hilang diem aja kosong gitu pandangannya tiba-tiba aja dia menunjuk ke arah jalan gan terus aneh bilang kita kesitu nih lu yakin temen aneh pun cuma mengangguk aneh dan temen aneh sih udah bingung so terpaksa kita ngikutin ke arah yang ditunjuk ternyata jalan tersebut menuju kembali ke arah sebelumnya dimana aneh yang tadi sempat jatuh sebelum aneh lanjutin ceritanya aneh mau kasih tahu fakta-faktanya dulu nih tentang gunung tangkuban perahu sebagai bukti kalau ini pengalaman aneh asli bukan hoak yang pertama gunung tangkuban perahu itu nggak cuma tangkuban perahu aja tapi di sekelilingnya juga ada gunung hari itu aneh melintas beberapa gunung kata orang sana yang kedua disitu juga dipakai buat offroad gak ada yang tahu kan kenapa aneh tahu soalnya ada bekas-bekas offroad disana itu juga yang menuntun aneh dalam memilih jalan kita ngikutin jejaknya cuman aneh nggak tahu kenapa yang ada aneh dan temen-temen aneh malah ngerasa muter-muter aja yang ketiga waktu aneh manjat tebing menurut aneh kita udah paling tinggi tapi di sebelahnya masih ada dataran yang lebih tinggi lagi cuman nggak bisa kesana karena terpisah yang keempat waktu sebelum nyasar petunjuk arah ada yang ke kiri ke parkiran bawah ke kanan gunung apa gitu aneh lupa di ujungnya itu ada sebuah bangunan disitu ada tower cuman aneh nggak tahu dah itu tempat apaan soalnya pagernya tinggi banget dan semuanya tertutup rapat kita sih udah manjat tapi disitu nggak ada orang mungkin karena udah sore juga kali ya ditambah itu bukan weekend tapi hari biasa sekali lagi ini kejadian tahun 2007 bukan kejadian baru jadi mungkin udah banyak perubahan di sana jujur aneh nggak pernah ke sana lagi karena aneh masih trauma berat yang kelima nggak mungkin kan kita nunggu orang datang ke situ apasnya kita itu bener-bener nggak ketemu siapapun gan selama perjalanan masih di kawasan tangguban perahu kita-kita sih lihat ada bekas rokok makanan cuma aneh juga bingung kok bisa kita nggak ketemu orang-orang di sekitar yang keenam aneh ada foto aneh dan temen-temen aneh dan orang masih dirahasiakan identitasnya ntar juga tahu itu siapa tapi kameranya bukan kamera digital so nggak bisa di-share cepet-cepet dan foto itu juga adanya di temen aneh aneh sih udah minta untuk dibawain biar bisa aneh scan tambahan lagi waktu itu kameranya cuma kamera film dan itu udah habis buat kita foto-foto jadinya cuman ada foto aneh temen aneh dan orang hit yang ada itu juga kita foto karena dia hit yang ketujuh tambahan info aneh memang bukan orang Bandung tapi ortu aneh ikut aneh ke Bandung kebetulan di Bandung aneh punya rumah dan ortu udah pensiun Oke kita lanjut ke cerita ya aneh dan temen aneh pun bingung kok bisa-bisanya temen aneh yang baru aja hilang nunjuk ke jalan ini aneh dan temen aneh diam aja dan sambil melongo ke bawah tapi nggak kelihatan karena gelap tiba-tiba aja temen aneh yang hilang itu bilang sesuatu dengan suara yang kaku itu jalannya sambil menunjuk ke arah bawah jurang kita berdua kaget dan aneh bilang lu yakin bro aneh juga nggak ada rasa apa-apa waktu itu otak aneh kosong perutannya lebih kosong temen aneh yang dari tadi sama aneh bisik-bisik ke aneh lu nggak ngerasa ada yang aneh apa masa kita disuruh nyemplung ke jurang aneh juga bingung kan tapi aneh nggak tahu kita harus ngapain lagi alhasil kita bertiga diem berapa saat tiba-tiba aja temen aneh yang hilang itu bilang tolong percaya saya itu jalannya masih dengan suara yang kaku aneh jadi makin bingung kan tapi aneh nggak ada pilihan lain karena melem makin larut aneh takut kita semua mati kelaperan akhirnya aneh coba dia turun pelan-pelan eh ternyata jurang itu bisa kita telusuri gan karena dia nggak langsung curam gitu tapi miring semacam tanjakan gitulah bentuknya gan pantes waktu aneh jatuh sebelumnya aneh masih bisa berpijak dan selamat rupanya karena gelap jadi terlihatnya kayak jalan buntu gitu akhirnya aneh bilang ke temen aneh iya nih kayaknya bisa diturunin pelan-pelan temen aneh akhirnya juga ikut turun pelan-pelan dasar sial aneh jatuh gan di situ aneh guling-gulingan temen aneh enak dia nyusurinya kayak naik perosotan kondisi tanah dan rumput di sana waktu malam agak lembab dan licin akhirnya sampailah kita di bawah tapi disitu aneh dan temen aneh sok berat gan karena yang nyampe di bawah cuman aneh dan temen aneh yang dari tadi bareng sama aneh sedangkan temen aneh yang tadi hilang itu hilang lagi gan kita berdua makin panik nih disini kita mulai mikir yang nggak nggak kita berdua mulai parno ada juga yang bilang kalau udah kelaparan ditambah kita kedinginan dan kehausan kita bisa terkena sindrom apa gitu namanya aneh lupa kita berdua teriak-teriak nyebutin nama temen aneh yang hilang itu tapi kita berdua udah nunggu lumayan lama temen aneh belum datang-datang juga akhirnya aneh mutusin untuk naik lagi ke atas begitu aneh naik eh aneh terjatuh lagi gan licin banget sumpah mungkin karena embun atau lembab sehingga tanah dan rumputannya jadi basah dan licin saat itu aneh sih pakai sepatu gan tapi temen aneh enggak iya pakai sendal gunung cuma pakai kaos kaki baju aneh udah kotor habis buling-bulingan temen aneh juga bajunya udah cekil banget temen aneh enak gan di tas aneh ada baju dia satu lagi dia agak narsis emang kalau kemana-mana bawa baju dua katanya buat foto-foto biar nggak ketahuan kesananya cuma sekali tapi fotonya banyak sampai temen aneh ganti baju juga temen aneh yang hilang itu masih belum ada nongol-nongol juga temen aneh juga udah bilang supaya kita cepet-cepet keluar dari gunung temen ini dia juga bilang nggak aneh kalau dia nggak percaya itu temen kita akhirnya kita berdua mutusin untuk melanjutkan perjalanan dengan ninggalin temen aneh yang hilang itu ternyata nggak jauh dari situ kita ngelihat cahaya gan ternyata benar akhirnya kita keluar dari hutan cuma begitu keluar ternyata kita muncul di hamparan kebun teh dimana sejauh mata kita memandang yang terlihat hanya kebun teh dan kita nggak tahu harus ke arah mana aneh bingung banget gimana kagak kita nyusurin jalan-jalan setapak di kebun teh yang nggak ada abis-abisnya sumpah luas banget disini kita bener nggak ada petunjuk harus ke arah mana aneh juga sempet lihat rumah yang lumayan bagus di tengah-tengah kebun teh cuman sepigan nggak ada siapa-siapa akhirnya setelah beberapa saat di kebun teh aneh denger suara-suara mesin mobil teman aneh bilang cuy lu denger nggak tuh suara mobil berarti ini udah deket jalan raya nih aneh juga setuju dengan pendapat teman aneh itu akhirnya kita berdua berjalan menuju arah suara itu disini kita ngelusurin kebun teh yang kasian teman aneh karena disitu tuh ranting-ranting kebun teh yang ada di bawah lumayan tajem-tajem kan alhasil kaki teman aneh juga sakit-sakit gitu setelah nyusurin kebun teh cukup lama kita keluar juga gan dari hamparan kebun teh kalau nggak salah sih seperti di kampung gitu waktu kita nyusurin jalan setapak kita ngelihat ada dua buah cahaya kekuning-kuningan setelah kita amati kita berdua yakin kalau itu nggak salah lagi dua orang yang memegang senter tanpa pikir panjang kita berdua langsung teriak minta tolong 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 setelah beberapa kali kami teriak-teriak dua orang tersebut merespon teriakan kami dan mengarahkan senternya kepada kami berdua langsung aja kami berdua berlari menuju kedua orang tersebut yang posisinya diseberang kami kita berdua terpisah turunan yang cukup dalam dengan dua orang tersebut kedua orang tersebut mengarahkan kami agar bisa menuruni tebing tersebut ternyata kedua orang remaja tersebut ya kira-kira mereka masih sekolah SMA gitu deh rupanya mereka sedang berkemah posisi mereka berkemah tuh nggak jauh dari perkampungan gan kami pun menceritakan kalau kami berdua tersesat dan mereka berdua mengantarkan kami ke tempat ronda di situ ada beberapa warga kami pun dikerubungi beberapa warga disitu untungnya disitu ada warung disitu aneh beli minum kita berdua udah haus banget cuman sayangnya waktu itu aneh keregan uang aneh enggak banyak alhasil aneh enggak sanggup beli makanan kita cuman beli minuman dua aqua gelas disitu aneh nanya-nanya gan kalau mau balik lagi ketangguan perahu gimana caranya terus kita sekarang posisinya dimana warga sekitar bilang kalau posisi kita itu sekarang di sekitar lembang untuk kembali ke sana katanya bisa naik ojek warga sekitar juga menyarankan untuk menginap sementara disitu aneh waktu itu belum cerita masalah teman aneh yang hilang aneh cuman bilang kalau aneh harus kembali ke gunung tangguan perahu soalnya motor aneh ada di sana jadi aneh harus kembali ke sana sekarang juga aneh minta petunjuk dengan warga sekitar agar ditunjukkan jalannya aneh juga nanya ke warga sekitar kalau naik ojek berapa kalau seandainya kita baliknya besok pagi ada salah satu warga bilang kalau naik ojek dari sini kesana paling 100 ribu sontak aneh nyesek gan buset dah duit dari mana nih beli makan aja aneh gak sanggup soalnya kampung itu juga pedaleman gan jadinya kalau keluar belum ada angkot aneh bingung banget tuh HP nggak ada mau nelpon siapa juga kita nggak tahu kalau telpon ke rumah aneh takut or tuh khawatir secara teman aneh yang satu hilang kan disitu ada warga yang baik bilang gini ke warga sekitar tolongin dong adek-adek ini anterin balik ke tangkuban menggunakan logat Sunda disitu aneh timbul harapan gan akhirnya warga pada main tunjuk-tunjukkan tapi nggak ada yang mau nganterin aneh balik warga situ bilang emang untuk balik ke tangkuban perahu itu nggak jauh kalau ngikutin rute pendakian yang biasa dilalui orang paling sekitar tiga jam udah gitu yang bikin aneh lemes nggak ada juga yang yang mau nolongin kita malah aneh lihat satu warga balik tinggalin kita aneh lihat jam di warung udah menunjukkan jam 12 malem disitu aneh udah bingung banget dah naik ojek nggak ada duit motor aneh di sana nasibnya gimana yang jadi masalah satu motornya itu punya adek aneh gan setelah istirahat cukup lama dan masih dikerubungi warga orang yang tadi balik tinggalin aneh datang lagi malah dia pakai pakaian siap tempur ala pendaki gunung cuman ransalnya kecil nggak gede-gede amat dia bilang gini yuk saya antar kesana asak pun mulai muncul di dalam benak aneh dan aneh bilang bener ak mau nganterin kita balik Nuhuna akhirnya kita pun bergegas meninggalkan perkampungan orang yang aneh tadi jelasin dibukti itu ya ini orangnya dialah yang nolongin aneh nanti aneh usahain secepatnya buat upload fotonya siapa tahu ada yang kenal sama orang itu jadinya aneh bisa ketemu lagi sama penyelamat aneh setelah berjalan dalam beberapa lama kita pun udah mulai menjauhi dari perkampungan orang yang nolongin aneh pun bercerita ke aneh dan temen aneh kalau dia tuh pecinta alam turun naik gunung ketang kuban mah udah makanan dia gan makanya biar malam-malam gini dia berani nganterin aneh soalnya dia udah hafal banget jalan kesana ya perjalanan panjang pun kita mulai kembali cuman kali ini medanya lebih berat soalnya akhirnya kita harus nanjak gunung kalau sebelumnya kita akan turun tuh lah kalau ini bener-bener nanjak kan cuman waktu itu sih aneh nggak mikirin yang aneh pikirin cuman balik kesana secara temen aneh emang motor aneh disana Oke segini dulu buat cerita kali ini nanti gua bakal sambung lagi di part kedua jangan lupa subscribe like share 7 kalau lu mau ya terus follow juga sosial media gua gua ada di Instagram dan di Twitter itu juga kalau lu mau kalau enggak gua nggak maksa Oke jangan lupa makan biar nggak lemes dan jangan lupa nafas biar nggak mati Oke see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati